Apakah kamu tahu Zaroff Ricard? Zaroff Ricard berstatus sebagai pensiunan pejabat tinggi di MA pada Januari 2022. Status kepegawaian Zaroff saat masih aktif diketahui sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Dia menduduki jabatan terakhir di MA sebagai kepala badan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan hukum, dan peradilan, balit bank di Klatkumdil. Zaroff juga pernah menjabat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA. Direktorat ini ikut berperan dalam pengambilan keputusan mutasi dan promosi seorang hakim. Sebelumnya, kejagum resmi menetapkan tiga hakim yakni Rintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Seraafrianti. Setelah dikembangkan, kejagum juga menangkap Zaroff Richard selaku pensiunan pejabat tinggi mahkamah agung. Dia diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberi suap kepada tiga hakim agung guna pembebasan Ronald Tanur di tingkat kasasi. Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan pasal 5 ayat, 2, yungto pasal 6 ayat, 2, yungto pasal 12 huruf E, yungto pasal 12 B, yungto pasal 18 U, tipikor yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat, 1, yungto pasal 6 ayat, 1, yungto pasal 18 U, tipikor yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.